P.L.E. adalah pemain fenomenal pada eranya, sebuah bakat alami sebagai seorang pemain sepak bola yang tak ada abis-habisnya membuat orang takjub akan kepiawayannya mengolah si kulit bundar. Ketika berhasil mengantarkan timnas Brazil juara di Piala Dunia 1958 Swedia, saat itu P.L.E. masih berusia 17 tahun. Dia merupakan pemain muda pertama yang berhasil menyabet gelar bergensi tersebut. Brazil benar-benar menanamkan mimpi itu kepada para anak muda yang menyeberang benua kala itu. Namun, asa untuk bisa berbicara banyak di ajang tersebut harus terbenam lebih awal ketika Brazil mendapat undian Sial kala itu. Tim Samba harus satu grup dengan Austria tim Eropa yang cukup menakutkan, Inggris negara tempat lahirnya sepak bola, serta Uni Soviet yang terkenal dengan tim yang punya kekuatan fisik yang begitu kuat. Lolos ke fase gugur membuat asa Brazil terbuka kembali. Bertemu dengan Wales yang terkenal dengan permainan alotnya, Brazil berhasil menang dengan gol sematawayang Pele pada menit ke-66. Dari sini nama Pele kemudian menjadi buah bibir para penonton. Di pertandingan selanjutnya, Brazil jadi lebih sering memainkan bocah 17 tahun ini karena memang punya kontribusi yang positif terhadap permainan tim. Pada babak keempat besar, Brazil mampu mengempaskan Perancis dengan skor meyakinkan 5-2. Pele mencetak tiga gol di pertandingan ini, membuatnya jadi pemain yang paling bersinar di pertandingan tersebut. Selanjutnya, tibalah pertandingan mereka di babak final bertemu dengan sang tuan rumah yakni Sweden. Namun, Brazil sudah kadung ganas dan para pemainnya tampil dengan sangat percaya diri. Alhasil, meski tampil di depan publik sendiri, Sweden tetap hancur lebur dibombardir Brazil dengan skor 5-2. Lagi-lagi Pele unjuk gigi dalam pertandingan itu dengan mencetak dua gol. Bisa dikata bintang Pele sudah bersinar di usia yang terbilang belia, 17 tahun, ketika dia merayakan gelar Piala Dunia FIFA pertamanya bersama Brazil di Sweden pada tanggal 29 Juni tahun 1958. Dia masih memegang rekor sebagai juara dunia termuda sepanjang masa. Pada tahun 1970, ia memimpin timnya meraih kemenangan pada Piala Dunia, menjadikannya satu-satunya pemain yang pernah memenangkan tiga Piala Dunia.